Hal degas akan naik, maka masyarakat cenderung membutuhkan pemerintah, yaitu Pemintaan berdasarkan jumlah pemintaan perusahaan ada dua macam Yang pertama, permintaan individu memenuhi kebutuhan khususnya Yang kedua, permintaan kolektif atau pasang, yaitu terbentuk karena kebutuhan yang akan datang Yang kedua, ada faktor-faktor yang memperoleh, ada harga Apabila harga suatu barang semakin mahal, maka jumlah pemintaan barang tersebut akan berkat Yang kedua, ada pendapatan Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka jumlah uang yang berada akan meningkat Sehingga berdapat berdasarkan kenaikan permintaan Kalau institusi turun, maka penduduk akan berkurang Yang kedua, selera ketika mengoleh faktor seperti lainnya dolar Yang kedua, intensitas kebutuhan Yang ketujuh, jumlah penduduk Juga penduduk Indonesia Penduduk Indonesia, setiap harinya pasti bertambah Dan akan mempengaruhi juga orang yang Pola yang dimintri Untuk nabung Berusaha, yang ketiga, permintaan Dan yang keempat, permintaan Yang pertama, berdasarkan daya beli Berdasarkan daya beli Permintaan daya ada tiga macam Untuk mengetahui lebih jelas tentang hal tersebut Lebih baik untuk memperhatikan taban berikut Jadi, ada taban kurma D ini adalah jumlah permintaan Dan yang S ini adalah jumlah penawaran Dan titik Juga barang dan harga kesembangan S sama dengan S atau permintaan sama dengan penawaran Nah, setelah kita bahas Dan 2P dengan 2 150 ditambah 2 ditambah 50 Terima kasih kehatian dari teman-teman sekalian Tadi pemupakan dan teman-tadi hak kesembangan Yaitu Pertanyaan selanjutnya di sesi tanya jawab Apakah ada 2 kompon atau 1 dan 2 Pertanyaan selanjutnya di sesi tanya jawab Langkah kesembangan dan teman-teman Ini saya juga ingin membuat teman-teman Bersama dengan membuat teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pertanyaan saya bukan Yang tadinya itu harga kesempatan bukan Adalah kondisi harga jumlah barang Atau jasa yang dikembangkan Kepada waktu tersebut sama Dengan jumlah barang atau jasa yang dikembangkan Baik Demikian yang sempat saya sampaikan Terima kasih atas perhatian Tenang-tenang semua Semoga yang saya sampaikan ini Dapat menjadi bekal di kemudian hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati